Baiklah, terlebih dahulu saya akan menyapa para peserta webinar yang mungkin sudah hadir pada kesempatan kali ini. Yang pertama mungkin ada dari BEM Polimat Barita Utara. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Kemudian dari BEM STAIS Barita Utara. Kemudian dari BEM STIA Barita Utara. Kemudian juga dari OSIS SMA Negeri 1 Muara TW. Kemudian dari OSIS SMA Negeri 2 Muara TW. Kemudian dari SMA Negeri 4 Muara TW. Ada juga dari SMK Negeri 1 Muara TW. Halo semuanya. Assalamualaikum. Selamat pagi. Dan tak lupa mungkin ada dari rekan-rekan dari Puruk Cahu. Barita Utara dan sekitarnya. Baik, para peserta webinar yang saya hormati. Kegiatan webinar kesehatan ini terselenggara atas kerjasama PT Salimah Kabupaten Berita Utara dengan Dr. Jumatil Fajar, MHLTHSC. Dia adalah Kepala Bidang Pelayanan Medik pada RSUD Dr. Haji Sumarno Sasroatmojo, Kuala Kapuas. Baik, apa saja yang akan kita dapatkan pada webinar hari ini? Selain ilmu kesehatan yang akan kita dapatkan, para peserta webinar juga akan mendapatkan e-sertifikat. Selain itu, Panitia juga akan membagikan door price yang menarik dan menyenangkan, berupa pulsa masing-masing 100 ribu rupiah untuk tiga orang peserta yang beruntung dan terpilih. Dan untuk awalan kali ini, kami sudah mengantongi satu nama peserta yang beruntung yang telah memasuki ruang Zoom meeting ini. Dan nantinya siapa beliau yang mendapatkan door price itu akan kami informasikan di akhir sesi. Jadi masih ada dua door price yang tersisa dan nanti akan dibagikan pada saat sesi tanya jawab. Baiklah, sebelum acara ini dimulai, isinkan saya membacakan susunan acara webinar kali ini. Susunan acara webinar kesehatan Know Your Limens, Minggu 6 Juni 2021 adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan ketua Panitia, yang ketiga kegiatan inti, dan yang keempat adalah penutup. Baiklah, para peserta webinar yang saya hormati, kita mulai saja kegiatan webinar ini dengan acara yang pertama adalah pembukaan. Untuk membuka kegiatan webinar kali ini, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Kemudian acara yang kedua adalah sambutan ketua Panitia. Sambutan ketua Panitia akan disampaikan langsung oleh ketua PD Salimah Kabupaten Berita Utara, yaitu Ibu Misnandini SPD. Kepada beliau, Ibu Misnandini SPD, kami persilahkan. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena pada pagi ini kita dapat berkumpul di tempat ini, yaitu dalam acara webinar Kesehatan Payudara. Mudah-mudahan acara kita pada hari ini diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam, semoga selalu tersuruh limpahkan kepada junjukan kita, Nabi Besar Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat beliau, serta umatnya istiqamah di jalan beliau. Untuk sambutan pagi ini, yang pertama, terima kasih kepada Ustaz Jumatil Fajar yang telah meluangkan waktunya kepada kita untuk berbagi ilmu tentang bagaimana kesehatan payudara. Mungkin nanti di acara, kalau ada tanya-jawab, Alhamdulillah Ustaz ya, kalau ada sesi tanya-jawab nanti mudah-mudahan kita bisa berpartisipasi semua ya. Untuk kedua kalinya, kita sangat bersyukur sekali, karena sudah hadir dari berbagai elemen, yang pertama dari BEM, dari AD-AD OSIS, kemudian juga dari teman-teman guru juga ada, yang ikut kegiatan kita pagi ini. Kemudian, yang kami hormati juga, ketua BEM, seluruh ketua BEM, semua RATEWEH ya, kemudian ketua OSIS, beserta teman-temannya, juga yang ikut di kegiatan ini, terima kasih yang sebanyak-banyaknya telah meluangkan waktunya untuk acara ini. Kemudian juga terima kasih kepada penitia yang telah melaksanakan, yang telah membantu menyiapkan acara ini, sehingga kita bisa bekerjasama dengan Dr. Jumatil Fajar, yang telah menginisiator kami sebenarnya untuk kegiatan ini. Mudah-mudahan acara ini nanti bisa berlanjut di sesi-sesi kesehatan selanjutnya, entah dari kesehatan ataupun yang lainnya. Kemudian, latar belakang, mengapa kegiatan ini dilaksanakan, mengapa dilaksanakan, mungkin kita tahu semua ya, banyak penyakit sebenarnya yang termasuk penyakit ganas, salah satunya adalah kanker payudara. Kemarin di Lahai, ada minggu kemarin, Allah Alam ini meninggal karena kanker payudara, baru sekitar tiga hari yang lalu ya, di RT, di tempatan di sini ya, di Lahai khususnya, ini kemarin terkena kanker payudara, belum sempat, sebenarnya ada kaitan keluarga juga, cuma enggak sempat selaturahim ke sana, jadi pas meninggalnya aja ada tajiah ke sana ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa dari sekarang untuk menggali ilmu ya, untuk bisa bagaimana bisa mencegah lebih baik daripada mengobati ya. Karena kalau kita mencegah sedikit aja biayanya, tapi kalau mengobati, mungkin, ya tidak mungkin, tidak bukan mungkin lagi ya, tapi bisa berjuta-juta ya, bahkan berapapun bisa kita keluarkan untuk berobat ya. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari penyakit yang berbahaya. Kemudian tujuan kegiatan ini adalah, kita bisa mengetahui, kita bisa paham tentang bagaimana perawatan ya, khususnya kita wanita, merawat payudara kita ya, bagaimana supaya kita tercegah dari penyakit-penyakit yang, mungkin nanti bisa dijelaskan oleh dokter sendiri ya. Mungkin nanti kalau dalam acara ada kesalahan ya, ada kehilafan, kami mohon maaf, karena manusia tidak terlepas dari yang namanya salah ya, tak ada gading yang tak retak ya, kami mohon maaf sebesar-besarnya, jadi kalau nanti ada kesalahan, cukup ini saja sambutan dari saya, selaku Ketua PD Salimah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Misnandini SPD atas sambutannya. Kemudian kita memasuki acara yang ketiga, yaitu kegiatan inti. Kegiatan inti webinar kesehatan, Know Your Remains, akan disampaikan oleh Dr. Jum'atil Fajar, MHLTHSC, dan akan dibandu atau dimoderatori oleh rekan saya, Dr. Weni Aristia Yulianti. Baik, sebelum kami mengundang Bapak Dr. Jum'atil Fajar, saya akan menyapa dulu Dr. Weni. Kalau Dr. Weni, apakah sudah siap? Iya, Mbak, siap. Oke, baik. Kalau begitu, karena Dr. Jum'atil juga sudah berada dalam ruangan ini dan sudah standby dari yang pertama kali, Pak, ya. Kita langsung saja mulai acara kegiatan hari ini atau inti dari webinar kali ini. Baik, selanjutnya, untuk kegiatan inti akan dimoderatori oleh Dr. Weni. Untuk itu, kepada Dr. Weni, ruang Zoom meeting saya serahkan. Silakan. Baik, terima kasih untuk Mbak Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selamat pagi semuanya. Kita akan mulai materi untuk hari ini. Jadi, nanti sebelum dimulai, Anda akan bacakan dulu untuk profil pemateri. Jadi, pemateri kita hari ini adalah Dr. Jum'atil Fajar. Beliau adalah seorang dokter umum yang sudah mengajarkan untuk sadari itu sejak dari 2009. Beliau ini alumni dari Universitas Indonesia, ya dok, ya. Kemudian melanjutkan Master of Public Health-nya di Queensland University, yaitu pada Juli 2001 sampai Desember 2002. Kemudian, untuk pengalaman kerja beliau juga, beliau bekerja di RSUD Dr. Supersono di Kuala Kapuas sebagai Kepala Didan Yanmed dari Januari 2019 sampai sekarang. Kemudian, untuk ahlian beliau, beliau ini ahli dalam bidang pendidikan kesehatan, kemudian untuk kesehatan masyarakat, dan juga manajemen untuk pelayanan kesehatan masyarakat. Ya, baiklah. Sebelum itu, Anda mau menyapa dulu untuk Dr. Jum'atil. Bagaimana, dok? Anamudlah. Terima kasih. Anggi. Apakah sudah siap, dok? Bisa kita mulai materinya, dok? Silakan. Anggi. Ya, baik, dok. Silakan dimulai. Saya persilahkan. Jadi, nanti setelah dokter selesai menyampaikan materi, nanti kita akan ada buka kuis ya untuk teman-teman ataupun adik-adik yang mau bertanya. Boleh bertanya di kolom chat ataupun raise hand. Baik, Anda persilahkan untuk Dr. Jum'atil Fajar. Silakan, dok. Waktunya. Oke, terima kasih, Dr. Weni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat syukur untuk kita semua. Hari ini kita akan membahas sedikit tentang masalah Know Your Lemon. Ini slide-nya sudah kelihatan. Ya, dok. Sudah terlihat, dok. Tapi nanti saya ulang dulu ya. Ini suaranya kayaknya belum masuk ini. Belum share sound. Nah, jadi sebagai pengantar ya. Jadi, Know Your Lemon ini adalah sebuah yayasan. Sebuah foundation ini adalah yayasan. Yayasan yang ada di Amerika. Jadi, sebenarnya ini nama dulunya adalah Breast Cancer Worldwide. Cuma mereka mengubah namanya menjadi Know Your Lemon. Terima kasih, Ika. Adalah, siapa dulu itu tidak? Ini semua template. Ya, ini semua berasal dari mereka. Bahkan kata-katanya pun sudah diatur oleh mereka. Nah, jadi kami mengadakan kegiatan ini. Dikatakan di sini, ini karena ada donasi yang diberikan kepada Yayasan Know Your Lemon. Karena memang ini adalah NGO ya. Non-government organization. Jadi, ini adalah lembaga swadaya masyarakat. Yang mereka mendapatkan pendanaan kegiatannya itu dari donasi yang diberikan oleh masyarakat kepada mereka. Nah, ini terima kasih kepada teman-teman yang sudah bisa hadir dalam kegiatan ini. Nah, tujuan daripada Know Your Lemon itu adalah untuk memperbaiki deteksi dini kanker payudara di seluruh dunia. Dengan cara yang muda, yang menyenangkan untuk diterima oleh para wanita. Walaupun sebenarnya kanker payudara ini bukan cuma ada pada wanita, tapi juga ada pada laki-laki, walaupun sebagian besar ini adalah pada wanita. Nah, jadi di sejak tahun 2017, sudah ada sekitar 1 miliar orang yang online ini atau secara pertemuan tatap muka ini mendapatkan manfaat daripada Know Your Lemon. Nah, cuma memang kita, saya secara pribadi baru dua kali mengadakan pertemuan tatap muka dengan protokol kesehatan. Itu kemarin saya selenggarakan untuk ibu-ibu klinis service yang ada di rumah sakit kami. Tapi kita selenggarakan dua kali agar sekali pertemuannya itu hanya orang terbatas sesuai dengan kapasitas ruangan, sesuai dengan protokol kesehatan. Nah, ini foto ini adalah sebelum pandemi. Ibu-ibu di India, saya lupa ini di Bangladesh atau di India. Nah, memang kalau kita offline itu ada bagusnya kalau disediakan brosur. Nah, tapi nanti kalau peserta ini bisa bahasa Inggris ya, kemudian nanti mengisi umpan balik itu nanti bisa dapat brosur ini melalui email. Ini adalah salah satu contoh yang mereka yang mendapatkan manfaat dari Know Your Lemon. Terima kasih atas upaya Anda untuk hidup saya. Tanpa Know Your Lemon, saya tidak akan berada di sini. Jadi ini adalah si Jane dari England, dari Inggris. Yang ketika dia mengikuti kegiatan seperti ini, dia mengetahui dari, nanti apa yang akan kita pelajari ya, tanda-tanda daripada kanker payudara. Nah, ketika dia mengetahui tanda itu dari awal, ini membawa dia segera berobat ke petugas kesehatan. Dan akhirnya dia bisa disembuhkan. Nah, secara umum memang ini yang ingin kita sampaikan ya, artinya perlu, apa ini ibu-ibu sekalian ketahui ya, adik-adik sekalian ketahui bahwa sebenarnya atau biasanya yang mengajarkan topik ini bukan tenaga kesehatan. Jadi nanti mungkin bisa saya lihatkan ya, siapa saja sih orang-orang yang terlibat di Know Your Lemon ini, umumnya ini adalah para penderita kanker payudara atau orang-orang yang concern, memiliki perhatian terhadap kanker payudara. Jadi biasanya mereka bukan petugas kesehatan, makanya ini disampaikan. Makanya di sini disebutkan, ini tidak mengganti nasihat dari tenaga kesehatan, tetapi dapat membantu Anda memiliki informasi yang lebih banyak saat melakukan percakapan dengan tenaga kesehatan. Maksudnya gini, jadi dengan mengikuti kegiatan ini, nanti kalau kita berobat ke dokter, atau datang ke puskesmas, kita tahu apa yang bisa kita harapkan dari kunjungan tersebut. Dan nanti kita tahu apa yang harus ditanyakan kepada dokter terkait apa yang ingin kita ketahui. Nanti ini kan kita ceritakan di topik-topik berikutnya. Nah, sebenarnya ini permintaan saya kemarin sama Bu Cica. Nggak tahu deh, Bu Yuni gimana? Sudah disampaikan belum ini terkait, ini kuis. Sebenarnya sebelum kegiatan ini, harapannya peserta sudah ikut kuis dulu. Atau mencoba untuk mengisi kuis. Jadi harapannya nanti bisa sedikit ada gambaran tentang topik yang disampaikan. Tapi kalau pun tidak, nggak apa-apa. Nanti ini bisa dicoba belakangan. Karena ini saya kemarin coba, ini untuk mengisi kuisnya paling tidak butuh waktu itu sekitar 12 menit. Jadi cukup lama. Oke, kita lewat dulu. Ini adalah Korine. Jadi Korine ini adalah pendiri daripada yayasan Know Your Lemon. Kenapa akhirnya dia mau bikin yayasan seperti ini sangat menarik? Jadi dia punya nenek. Nenek ini adalah penderita kanker payudara. Kemudian neneknya pun meninggal karena kanker payudara. Jadi memang biasanya orang-orang itu terpacu atau terpanggil untuk menjadi edukator atau penyuluh atau pendidik tentang masalah kanker payudara ini karena memang umumnya mereka pernah menderita atau ada saudaranya yang menderita atau keluarganya yang menderita. Nah ini umumnya menjadi motivasi. Nah kalau saya sendiri karena memang saya adalah dosen ya. Dosen di Akademi Keperawatan Kopaten Kapuas yang sekarang sudah tutup ya. Jadi waktu saya mengajar di Akper itu salah satu yang saya ajarkan itu adalah Breast Self-Examination. Periksa payudara sendiri. Jadi memang saya sudah sejak dulu mengajarkan bagaimana agar para tenaga kesehatan itu bisa mengajak masyarakat untuk bisa melakukan pemeriksaan payudara sendiri. Jadi ketika saya mengetahui Know Your Lemon ini saya meneruskan apa yang selama ini sudah saya lakukan. Cuma sekarang beda partisipannya atau pesertanya. Kalau dulu adalah para perawat, bidan, sekarang pesertanya adalah masyarakat umum. Nah kemudian si Corin ini juga punya teman. Jadi temannya namanya Suzyn. Pada temannya ini usianya baru 28 tahun. Jadi perlu diketahui bahwa di beberapa negara itu ada kebijakan untuk melakukan screening mamografi. Nanti kita lihat fotonya di belakang. Jadi mamografi itu payudara itu dijepit ya. Dijepit pakai kaca. Sehingga dia menjadi rata ya. Atau menjadi lebar begitu. Nah kemudian nanti difoto dari atas. Nah hasil fotonya itu. Itu nanti dilihat apakah di situ ada ada kanker payudara apa tidak. Nah di beberapa negara kebijakan untuk melakukan mamografi itu dilakukan sejak usia 40 tahun. Seperti kayak di Australia itu 40 tahun. Tapi ada beberapa negara Eropa lain. Kebijakan untuk mamografi itu dilakukan di atas usia 50 tahun. Karena memang usia-usia itu yang kanker payudara ini angka kejadiannya tinggi. Nah Suzyn ini karena usianya baru 28 tahun. Dia itu datang dengan keluhan. Payudaranya terasa hangat. Kemudian ada kemerahan. Kemudian dia datang ke dokter. Nah sama dokter waktu itu dia tidak disebut sebagai kanker payudara. Jadi memang wajar saja kalau memang dokter waktu itu pun juga masih belum menyadari karena memang dari segi aspek umur. Umurnya masih kurang dari 40 tahun. Jadi memang bisa, cuma angka kejadiannya sangat kecil. Jadi pada waktu itu dokter tidak menganggap atau tidak mendiagnosis si Suzyn ini sebagai penderita kanker payudara. Akhirnya dia tidak mendapatkan pemerisan yang harusnya dia dapatkan. Nah akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya Suzyn ini pulang. Tapi dia karena tidak didiagnosis dengan kanker payudara, akhirnya dia tidak menjalani screening atau pemerisan lanjutan. Nah karena dia tidak menjalani pemerisan lanjutan, kemudian selama masa dia tidak menjalani terapi tersebut, kankernya terus berkembang. Karena ini adalah kanker ganas, kankernya ini akhirnya mengalami penyebaran di luar daripada payudara, akhirnya menyebar ke seluruh tubuh. Nah akhirnya ketika pada akhirnya si Suzyn ini dia datang lagi ke dokter, diperiksa, nah rupanya apa? Kankernya sudah menyebar ke mana-mana. Nah akhirnya dia didiagnosis sebagai kanker payudara peradangan, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut sebagai inflammatory breast cancer. Dan akhirnya dia meninggal dunia. Jadi memang ini sesuatu yang tidak biasa ya. Karena kenapa? Karena memang usianya bukan usia yang sering terjadi kanker payudara pada wanita, yaitu sekitar 40-an tahun. Itulah sebabnya penting bagi kita sebenarnya untuk mengetahui tanda-tandanya, sehingga ketika kita ke dokter, kita bisa memberikan saran kepada dokter tentang bahwa ini bisa menjadi kemungkinan daripada kanker payudara. Karena dokter pun juga bisa meleset perkiraannya. Nah ini yang memotivasi akhirnya korinnya ini, membuat sebuah lembaga, yang tujuannya adalah bagaimana caranya, apa yang sudah terjadi pada neneknya meninggal akibat kanker payudara, apa yang sudah terjadi dengan teman akrabnya, Suzanne, yang meninggal akibat kanker payudara, agar ini tidak terulang lagi. Bagaimana caranya dia harus bisa menginformasikan tanda-tanda dini dari kanker payudara ini kepada semua wanita, agar mereka mengetahuinya. Sehingga mereka bisa mendeteksi penyakit ini secara dini. Nah pada awalnya dia membiayai yayasan ini dari kantongnya sendiri, karena beliau adalah dosen, jadi dia membiayai kegiatan ini dari kantongnya sendiri. Bahkan beliau ini sampai mengambil sekolah S3 ya, jadi beliau ini sampai sekolah di Inggris, untuk mengambil S3 dalam rangka untuk bisa mempelajari bagaimana caranya menyampaikan pesan, pesan kesehatan, salah satunya tentang kesehatan payudara ini, kepada warah wanita dengan cara yang mudah untuk diterima oleh mereka. Dan juga dengan cara yang menyenangkan. Nah inilah akhirnya ketika dia sedang jalan gitu ya, kemudian dia lihat ada jeruk lemon, kemudian dia ini muncul ide dalam dirinya, oh di lemon itu ada pentilnya, di jeruk itu ada pentilnya. Nah berarti ini mirip sama puting payudara. Nah kayaknya lemon ini bisa dijadikan sebagai model dari payudara. Nah itulah yang akhirnya menginspirasi dia untuk mengubah nama yayasanya dari breast cancer worldwide menjadi know your lemon. Nah akhirnya sekarang ini menjadi model dari payudara. Jadi makna daripada know your lemon itu adalah kenali payudara Anda. Nah ini cerita si Kurine. Nah kemudian apa manfaatnya? Kita mendeteksi kanker payudara ini secara dini. Jadi kalau kita bisa menemukan kanker payudara ini pada stadium 0 sampai 1, maka orang yang mengalami atau menderita penyakit ini akan bisa segera diterapi. Dan terapi yang akan diterimanya itu tidak terlalu banyak. Contohnya misalnya kalau kita tahu bahwa di payudara itu ada benjolan, kemudian benjolannya belum menyebar kemana-mana, itu paling dia cuma akan menjalani radikal mastectomy, yaitu payudaranya diangkat. Nah tetapi kalau dia datang itu misalnya pada stadium 4, itu angka harapan hidupnya menjadi sangat kecil, cuma tinggal 22%. Tadi kalau dia stadium 0 sampai 1 itu angka harapan hidupnya bisa sampai 99%. Nah kalau stadium 4 ini angka harapan hidupnya cuma tinggal 22%. Nah repotnya lagi, lebih banyak terapi yang akan dijalani oleh wanita ini. Jadi saya melihat sendiri itu bagaimana ada wanita yang menjalani ketika dia kankernya ini sudah menyebar, itu menjalani selain payudaranya diangkat, maka dia menjalani kemoterapi. Kemoterapi itu dia mesti disuntik dengan obat-obatan yang akan bisa membunuh sel-sel kanker. Nah orang yang mendapatkan pengobatan seperti ini, tentu yang mati itu sebenarnya bukan cuma sel kankernya saja, bahkan sel-sel yang sehat pun juga bisa mati. Nah itulah akhirnya kita lihat ya, ketika wanita menjalani kemoterapi, jadi waktu difoto gitu ya, kemudian fotonya di-share, aduh semua temannya pada bilang begini, aduh kasihan sekali ya teman kita ini gitu. Walaupun sih kalau yang pasiennya sendiri bilang nggak apa-apa aja gitu. Nah cuma kita yang melihatnya ini yang kasihan, kadang-kadang apa rambutnya rontok, apalagi untuk orang-orang yang memang agak kurang struggle ya, kurang berjuang itu, itu kan yang namanya menjalani kemoterapi itu kan bisa mual, tidak nafsu makan gitu. Nah ini hal seperti ini sangat luar biasa gitu, harus membutuhkan motivasi yang tinggi untuk bisa bertahan. Nah lebih parah lagi nanti kalau sudah menyebar kemana-mana, ini dicontohkan ada penderita yang kankernya sudah menyebar sampai ke kepala, ke otak. Nah itu ada yang harus menjalani radioterapi. Jadi saya pernah lihat waktu sekolah dulu ya, jadi orang itu sampai dibuatkan penutup kepala khusus ya, untuk melindungi kepalanya dari radiasi, tapi ada yang dilubangi ya, di titik yang akan disinar pakai radioterapi. Nah kemudian nanti di titik itulah radioterapi itu dimasukkan. Nah kalau kita angkat pelindung kepalanya, di titik yang ditembak pakai radiasi itu menghitam. Nah jadi memang butuh perjuangan dan menjalani kemoterapi itu, kemudian radioterapi itu bukan sehari dua hari, itu bisa berminggu-minggu. Nah itulah sebabnya penting bagi kita untuk bisa menemukan kanker payudara ini secara dini. Nah ini contoh peta ya, kematian di seluruh dunia akibat kanker payudara. Jadi Indonesia itu masuk kategori 15 sampai 17 orang per 100 ribu penduduk. Nah saya belum lihat nih di BPS ini untuk berita utara ini penduduknya berapa ratus ribu orang ini. Nah tapi kalau kita lihat di ini, di contoh di Kapuas ya, itu Kapuas itu ada sekitar 400 ribu orang. Jadi kalau melihat data perkiraan ini jumlah penderitanya itu sekitar 60 orang per tahun. Nah saya lihat data dari rumah sakit itu setiap tahun itu rata-rata kanker payudara yang di tangan di rumah sakit itu cuma sekitar 20-an saja. Berarti masih ada sekitar 40-an yang mereka itu tidak berobat. Nah mungkin seperti yang diceritakan tadi oleh Ibu Deni ya, Ibu Musnan Deni, jadi bagaimana ada masyarakat-masyarakat yang di pedalaman itu yang mereka tidak mengetahui penyakitnya, nah kalaupun nanti mereka sudah berobat tiba-tiba dia sudah parah. Nah kalau parah ya berarti salah satu risikonya adalah angka kematian yang cukup tinggi. Nah ini contoh model payudara ya. Jadi kita sekarang cuma melakukan pengenalan singkat. Nah kenapa dia pakai model payudara ini? Karena memang secara bentuk ya. Sebenarnya Ibu Ibu ya ini modelnya ada dua nih ya, jeruk lemon yang kuning sama jeruk lemon yang hijau. Tapi karena saya menerjemahkan yang pakai kebahasa Indonesia yang warnanya kuning ya enggak apa-apa nih. Walaupun jeruk ini jarang ada di kita ya. Walaupun sekarang sih lemon-lemon ini sudah mulai banyak di supermarket. Nah kalau lemon ini dibelah ya, jadi gambaran bagian dalam lemon itu menyerupai kelenjar mame. Nah makanya butiran-butiran kecil dari lemon ini yang berisi air itu bisa diumpamakan seperti kelenjar susu atau kelenjar mame. Nah kenapa dia juga menganggap ini sesuai untuk mame? Karena gini, di lemon itu ada biji, seed. Nah biji ini kan kalau biji lemon itu kan keras. Nah salah satu karakter daripada kanker payudara yang akan kita pelajari nanti. Itu adalah benjolan yang keras yang tidak dapat digerakkan. Dan kerasnya itu bisa kita umpamakan seperti kerasnya biji lemon. Nah itulah kenapa inspirasi lemon ini menjadi model payudara itu adalah seperti itu. Nah sekarang kita saksikan video pendek tentang gejala dan periksa payudara sendiri. Nah cuma memang karena video ini dalam bahasa Inggris ya, saya sendiri lagi mencoba mencari relawan yang mau menjadi dabber, menjadi pengisi suara. Karena saya sudah menerjemahkan ini ke dalam bahasa Indonesia, maka nanti kita akan melihat subtitle. Jadi ini tidak ada tulisan dalam bahasa Indonesia. Nah cuma memang selama saya mengajar ini keluhannya adalah video itu masih dihitung terlalu cepat. Nah jadi memang idealnya bahasanya yang diubah menjadi bahasa Indonesia. Nah cuma memang sampai sekarang ini belum ada yang mau menjadi volunteer ya, untuk mengisi suara. Nah seperti tahun nanti dari murah TWN ini ada yang bersedia menjadi volunteer. Karena tinggal bacakan saja. Nah sekarang mari kita lihat videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah mencari. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah mencari. 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 to fill your ribs. Also, fill under the nipple. You need to cover an area that includes your lymph nodes. So, start in your armpit, then to your collarbone, and finally work your way down to the bottom of your ribs. Use two positions. One, lay down with your arm behind your head. This flattens everything. Two, bend forward. This brings everything to the front. Finally, look for changes in front of a mirror. Move your arms up and down and turn to the side. See if the whole breast skin moves with you as you move your arms. And look for these changes. Because a lump is not the only sign. Grazie, mayor. The best time to fill around is three days after the end of your period when everything is most normal. No period? Pick any day you like consistently each month. Your risk increases with age, so stick with it. I've been checking my lemons, but it's not enough. I also get regular mammograms. Because a mammogram can find a cancerous lump before it can be felt. Just look at my hand to learn the difference. This is the average size of a lump found by accident. A lump through self-exam. A lump found with one mammogram. But with several mammograms to compare changes, the lump can be the smallest. If cancer is present in the breast, eight times out of ten, a mammogram can find it. But if the results come back normal and you're still concerned about something, or if you're too young for a mammogram, ask about an ultrasound if you have a specific lump in mind. Or get a new view with an MRI. But the only way to determine if it's cancer is to actually look at the cells, which is through a biopsy. Most lumps turn out to be fine, so don't panic if you need to check it out to be sure. Trust your instincts and know your options. When breast cancer is found early, survival rates are very high. Knowing that I've educated you makes me smile. Share this app with a friend today at knowyourlemons.com. Nah, ini Bibo sedikit tentang apa, knowyourlemonsnya ya. Nah, jadi memang kita lihat di video tersebut di Bibo ya. Jadi, ini saya inikan dulu deh. Oke. Jadi, biar ini, biar apa? Biar kita tahu ininya prosedur atau langkah-langkahnya. Jadi, memeriksa itu pakai tiga ini, tiga jari. Nah, kemudian memeriksaannya itu, itu daerah yang diperiksa itu mulai dari apa? Mulai dari ketiak. Kemudian sampai ke atas ini, ke bawah tulang selangkah, ya ini. Nah, kemudian terus di kedua ini sampai ke iga bagian bawah. Iga bagian bawah sini. Nah, ya. Itu apa gunanya? Agar kita itu bisa merabak kalau di ketiak itu ada kelenjar getah bening. Ya. Kemudian juga di, apa? Di bawah tulang selangkah itu juga kelenjar getah bening. Ya. Terus, nah kalau di payudaranya sendiri yang kita rabai itu adalah benjolanya. Jadi, dia sampaikan tadi ya, contoh ini ya. Contoh gerakannya itu. Ya. Itu ada yang sifatnya sirkular. Nah, ya. Sirkular itu artinya dia ini memutar. Nah, kalau saya sering misilakan itu sebenarnya ini. Waktu dulu mengajar di akur itu. Seperti obat nyamuk, ibu-ibu. Obat nyamuk bakar. Nah, itu kan dia makin lama makin besar, 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 besar. Sehingga semua daerah ini bisa terjangkau. Nah, bisa juga caranya itu yang zigzag. Yang atas, bawah, atas, bawah, atas, bawah, atas, bawah. Terus sampai semuanya kena. Nah, kemudian tadi diingatkan bahwa memeriksanya itu tiga jenis tekanan. Yang pertama itu yang light, yang ringan. Yang kedua, yang medium, yang sedang. Yang ketiga itu adalah yang deep, yang dalam. Nah, apa gunanya? Itu untuk merasakan ini. Jadi, waktu kita neken-neken gini, dirasa-rasa yang ringan, sedang, dalam. Nah, kalau saya sih nggak ada ibu-ibu ini. Karena tulang semua ini. Ya, tapi kalau ibu-ibu di payudaranya ya, itu nanti ada yang ringan itu untuk bagian kulit, bagian atas. Sedang, itu nanti bagian payudara, bagian tengah. Ngedalam itu nanti untuk merabah sampai ke tulang. Itu gunanya apa? Nanti kalau dia ada benjolan, kita nanti tahu posisi benjolan. Kalau yang ringan saja dia sudah terasa, berarti benjolan itu ada di kulit bagian atas daripada payudara. Tapi kalau kita dia pada sedang, berarti lokasinya itu di bagian tengah. Tapi kalau dalam baru terasa, kemungkinan itu nanti dia adalah di bagian bawah. Jadi, itu ada tiga tekanan yang kita lakukan. Jadi, ringan, sedang, dalam. Itu pindah. Ringan, sedang, dalam. Ringan, sedang, dalam. Ringan, sedang, dalam. Nah, sebenarnya diingatkan gini, ibu-ibu sama si Mona Lisa itu. Jadi, sebenarnya, ini ibu-ibu pada juga ada adik-adik. Jadi, ibu-ibu dan adik-adik kalau periksa itu sebenarnya bukan untuk mencari ada atau tidaknya benjolan. Bukan. Tujuan dari kitab perisai payudara sendiri itu adalah untuk mengetahui kondisi normal kita. Kondisi payudara itu secara normal. Oh, begini rasanya payudara saya. Agar, kan tadi diminta untuk melakukan pemeriksaan itu secara rutin setiap bulan. Dan agar apa? Agar nanti ketika ibu-ibu perisai lagi, loh, kok rasanya bulan kemarin ini enggak ada nih benjolan ini? Kok sekarang ada ya? Nah, gitu. Jadi, gunanya itu sebenarnya perisai payudara sendiri itu bukan untuk mencari benjolan tertentu, tidak. Tapi yang jelas kita mengenali bentuk normal dari payudara kita sehingga nanti kalau ada apa-apa yang berbeda dari biasanya, kita bisa mendeteksinya secara cepat. Nah, kemudian bagaimana posisi untuk pemeriksaannya? Pemeriksaannya itu dilakukan dalam tiga posisi. Positif pertama itu adalah kita berbaring dengan meletakkan tangan di belakang kepala. Kenapa gunanya ibu-ibu? Jadi, kalau kita seperti saya sekarang ini duduk, kemudian kita perisai payudara kita, nah ini sebenarnya posisinya dia tidak terlalu merata. Nah, tapi ketika dia kita angkat, dia menjadi lebih tersebar kemana-mana. Nah, itu membuat dia menjadi mudah untuk bisa merasakan seluruh lapangan dari payudara ini dilakukan secara berbaring. Makanya nanti dicantokkan di situ kan bisa berbaring di sofa, bisa berbaring di tempat tidur. Nah, kalau di video yang lama itu ada yang sampai mengatakan di punggungnya dialas dengan kanduk, tapi sebenarnya tidak terlalu perlu. Yang penting kita bisa berbaring dengan meletakkan tangan kita di belakang kepala. Jadi nanti untuk payudara yang sebelah kiri itu diperisa pakai tangan kanan. Kemudian nanti diubah lagi. Tangan kanan yang di belakang kepala, nanti payudara kanan itu diperisa dengan pakai tangan kiri. Kemudian posisi yang kedua adalah dengan kita membungkuk ke depan. Membungkuk ke depan. Jadi ketika membungkuk itu, kita merasakan seperti pemeriksaan yang tadi. Dengan cara misalnya melingkar atau pakai yang zigzag. Kemudian yang ketiga adalah dengan kita berdiri di depan cermin. Jadi ketika kita di depan cermin itu kita mengangkat tangan ke atas. Jadi apa gunanya? Nanti ibu-ibu kan lihat tadi di gambar itu ya. Di salah satu tanda daripada kanker payudara itu adalah ada dimpel namanya. Dimpel itu adalah tarikan kulit ke dalam. Seperti lesung pipit. Kalau orang punya lesung pipit itu kan waktu dia tersenyum, kulitnya tertarik ke dalam. Jadi ketika kita mengangkat tangan ke atas, itu harapannya seluruh kulit payudara itu juga tertarik ke atas. Kalau ada di dalam payudara itu kanker, nanti dia akan menahan. Jadi nanti ada kulit payudara itu yang akan dia tahan sehingga ketika dia ini, ketika kita begini, dia nanti akan tertarik ke dalam. Itulah sebabnya penting ketika kita di depan cermin itu untuk memperhatikan payudara itu kiri dan kanannya. Wajar sebenarnya kalau kita mengacah di depan cermin itu melihat payudara kita, kita lihat payudara itu tidak sama besar, tidak apa-apa. Itu tidak menjadi masalah. Kemudian payudara kiri dan kanan itu tingginya tidak sama, itu tidak apa-apa. Kemudian ketika kita membandingkan payudara itu, gunakan nanti gambarnya bisa saya share untuk gambar-gambar itu. Lihat ini berbagai macam nanti tanda-tanda yang nanti kita akan ajarkan. Sebenarnya materi kita itu intinya itu saja dari video tadi. Kemudian kapan waktu yang ideal untuk pemerisaan payudara tadi. Itu dijelaskan tadi di situ bahwa sebaiknya perisa payudara itu segera setelah hide. Kenapa? Karena pada waktu itu payudara sedang dalam posisi yang paling lembut. Karena nanti kalau dia diperisa di waktu-waktu yang lain, itu nanti payudara bisa berbenjol-benjol. Nanti kita ada slide-nya. Bagaimana kalau kita sudah tidak hide lagi, misalnya ibu-ibunya sudah menopaus yang 50 tahun ke atas. Nah, perisa payudara pada tanggal yang sama setiap bulannya. Misalnya tiap tanggal satu ya, perisa tiap tanggal satu. Atau tiap, kalau diistilahkan itu apa? Kalau orang luar negeri, every time you pay the bill. Membayar setiap kali. Apa ini, perisa setiap kali kamu membayar tagian listrik, tagian ini ya. Jadi pada tanggal yang sama setiap bulannya. Nah, itu yang perlu kita ketahui. Kita lanjut dulu untuk penjelasan, nanti kita akan lagi penjelasan yang lain. Nah, jadi ini contoh berbagai macam penjolan yang bisa kita rasakan di payudaran. Jadi kalau tadi katanya rasanya seperti kacang polong yang halus, Nah, itu adalah kelenjar ini, kelenjar susu. Kalau rasanya seperti kacang yang lunak, soft bean, itu adalah kelenjar getah bening. Tapi kalau rasanya kerasnya seperti heart lump atau heart seed, seperti biji lemon yang keras dan tidak dapat digerakkan, Nah, itu kemungkinan adalah kanker payudaran. Nah, ini adalah lokasi-lokasi daripada kelenjar getah bening. Makanya kita perisa mulai dari ketiak, bawah tulang selangka, sampai ke iga bagian bawah. Nah, ini posisinya sambil berbaring, kemudian sambil membungkuk, kemudian berdiri di depan cermin. Nah, ini tiga posisi pemeriksaan payudara. Jangan lupa ibu-ibu sama adik-adik ya, ini periksanya sambil bajunya dibuka. Jangan ikutin gambarnya ya. Ini gambarnya biar sopan saja. Nah, ini sebenarnya bisa ibu-ibu lakukan seperti kayak membungkuk. Yang ini, dia bilang kalau di aplikasi ya, ini kan ada aplikasinya di ini ya, aplikasi di Android. Kalau ngerti bahasa Inggris, dia bilang, ini bisa Anda lakukan sambil shower, sambil mandi. Kalau mandinya pakai shower. Nah, ini bisa dilakukan sambil di kamar mandi. Nah, sekarang kita lihat ini gejala-gejala kengker payudara. Ini sekarang sudah saya bahasa Indonesia kan. Tadi di filmnya karena saya nggak bisa ngedit film ya. Jadi di film itu masih pakai bahasa Inggris. Nah, sekarang thick area itu saya terjemahkan sebagai masa yang tebal atau ada bagian dari payudara ini yang terasa tebal. Nah, jadi kalau ibu rasakan di payudara, payudara itu kan harusnya lembut semua. Tapi kalau ada yang rasanya tebal, ini kita perlu curiga. Kemudian tanda yang kedua yang mesti kita perhatikan adalah dimpel. Jadi dimpel ini ada bagian daripada payudara yang tertarik ke dalam seperti lesung pipit. Lesung pipitnya orang yang tersenyum, wanita yang tersenyum. Jadi ada tarikan ke dalam, tertarik ke dalam. Kemudian tanda yang ketiga, di puting susunya ada kerak. Sebenarnya kerak di puting susu itu, kalau dia kotor sih enggak apa-apa. Tapi kalau dia keraknya sangat mengganggu seperti ini, ini bisa merupakan tanda pejet disis. Ini kanker, kanker bayi udara yang ganas. Kemudian tanda yang keempat, ini kalau dari segi gambar ini luar biasa, sampai berasap. Sebenarnya ini menggambarkan daerah dimame ini, itu ada kemerahannya. Kemudian kalau dirabai itu terasa hangat. Ini biasanya adalah bagian daripada kanker payudara peradangan. Ini yang terjadi pada temannya si Corin. Susan itu dia gejalanya seperti ini. Jadi dia datang ke dokter, mengeluhkan payudaranya terasa hangat dan ada kemerahan. Tapi oleh dokter, karena tidak menemukan benjolan pada waktu itu, dia tidak mendiagnosis ini sebagai kanker payudara. Kemudian yang kelima, tanda-tanda ini, dan ada-ada sekalian, yang kita nanti lihat ketika kita bercermin di depan kacang. Jadi kalau kita tadi berbaring di sofa atau di tempat tidur, itu untuk memeriksa benjolan. Kalau yang ini, ini yang kita lihat nanti ketika kita bercermin di depan kacang. Waktu kita bercermin, kita lihat ada tidak cairan jernih atau cairan yang berisi darah. Jadi sebenarnya puting susu mengeluarkan cairan itu normal. Asal itu adalah air susu. Tapi kalau dia mengeluarkan cairan yang jernih atau mengeluarkan darah, kita mesti curiga. Kemudian tanda berikutnya adalah ada skin source. Kalau ini new fluid, ini red atau warm atau hot, ini skin source. Jadi di kulitnya ada luka. Jadi ini biasanya terjadi kalau kanker itu dia sudah meluas, membesar sampai ke permukaan daripada kulit. Nah, akhirnya bisa menyebabkan luka pada kulit. Dulu waktu saya sekolah di kedokteran itu, di bagian bedah itu, pernah menyaksikan ada ibu-ibu yang sudah cukup tua, itu datang ke poliklinik bedah. Jadi pada waktu itu payudaranya itu lubangnya sangat besar. Kita mengistilahkannya sebagai sebagai ulkus dan sudah berbau. Jadi kalau orang Betawi itu bilang udah geruak, yaudah, lukanya sangat dalam. Nah itulah sebabnya kita perlu hati-hati ya, bisa secara dini menemukan tanda-tanda ini. Nah kemudian, tanda yang ketujuh ini kita lihat, ini ada benjolnya. Dalam bahasa Inggris ini disebut sebagai BAM. B-U-M-P. BAM. Nah kemudian, tanda yang kedelapan, itu adalah, coba ibu lihat di sini, adik-adik lihat ya, ini ada urat-uratnya. Di permukaan payudaranya ada urat-uratnya. Padahal, urat-urat seperti ini, itu umumnya hanya kita temukan pada ibu-ibu hamil. Jadi kan kalau kita hamil itu biasanya nanti betis kita, itu nanti akan muncul urat-urat seperti ini. Yang sering kita istilahkan sebagai parises. Nah tapi, ini pembuluh darah menonjol ini bukan di kaki, tapi di payudara. Nanti kita lihat di MRI, salah satu pemeriksaan radiologi, itu gambarannya seperti ini. Ada pembuluh darah yang menonjol. Nanti akan kita lihat di MRI itu bagaimana pada kanker itu, pembuluh darah itu bisa tampil seperti ini. Nah kemudian yang ke sembilan itu adalah sunken nipple. Jadi puting susunya terbenam. Nah jadi kalau puting susu itu ada sebagian wanita yang bilang, Pak bagaimana kalau puting susu yang tidak menonjol, itu beda. Kalau puting susu yang tidak menonjol, jadi kalaupun ada puting susu yang terbenam, kemudian ini memang sudah sejak dia remaja, kemudian jadi dewasa, itu bentuknya sama, tidak jadi masalah. Nah cuma ini akan dianggap sebagai kanker payudara itu kalau dia awalnya biasa, kemudian tertarik ke dalam. Nah ini berarti ada ada kanker di dalamnya yang menarik puting itu untuk terbenam. Nah kemudian tanda yang ke sepuluh, itu ada kalau kita lihat ya, ini kan ada dua puting. Berarti ada bentuk yang baru. Nah kemudian awalnya bentuk payudara itu kan khas. Nah ini sekarang ada bentuk yang ukurannya kan sudah tertentu ya. Ini sekarang dia menjadi lebih besar. besar, sehingga kita sebut sebagai ukuran atau bentuk yang baru. Kita mesti curiga. Berarti ini ada tumor atau benjolan baru. Ini bisa kanus atau bisa jinak. Nah kemudian yang ke sebelas, ini adalah Pew D-orange. Jadi kulit payudara itu kan halus. Tapi ini kulit payudaranya seperti kulit jeruk. jadi ada yang banyak tertarik ke dalam tapi kecil-kecil. Nah ini kita sebut sebagai Pew D-orange atau kulit jeruk. Nah yang terakhir adalah Heart Lumb atau Heart Seed. Jadi ini adalah benjolan keras yang ada di dalam payudara yang tidak bisa digerakkan. Nah inilah tanda-tanda yang mesti kita pelajari terkait dengan kanker payudara. Nah tadi ini waktunya ya. Jadi disini dicontoh. Ini cuma ini aplikasi yang bisa punya tampilan seperti ini hanya aplikasi yang ada di iPhone. Kalau aplikasi aplikasi yang ada di Android itu dia tidak punya yang seperti itu. Nah disini saya contohkan ini aplikasinya. Jadi nanti kalau punya apa punya Android itu bisa lihat di Play Store. saya tutup dulu ini nanti saya coba share dari HP saya akan contohkan ini gambaran aplikasinya. terima kasih. Nah, ini contoh daripada aplikasi Norio Lemon ini seperti ini bentuknya, Lemons. Nah, cuma memang dia agak beda dengan tampilan iPhone. Jadi kalau yang tampilan lemon ini cuma tiga bagian saja. Ya, yaitu watch a training video, see 12 symptoms, exam with your coach. Kalau yang watch a training video ini, video yang kita tonton tadi. Kalau yang see 12 symptoms ini adalah semua yang sudah kita pelajari tadi, cuma ini penjelasannya ada penjelasan untuk masing-masing gejala. Nah, ini misalnya untuk benjolan yang keras. Ini penjelasannya seperti ini. Dia jelaskan macam-macam benjolan. Nah, kemudian kalau kita merasa, I think I feel a heart lump. Saya pikir saya punya benjolan keras. Kita klik. Nah, ini sarannya. Percayai insting Anda, sebagian besar perubahan itu bersifat normal. Tetapi Anda tidak boleh mengabaikannya. Apa yang akan Anda lakukan berikutnya? Nah, misalnya jawaban pertama itu, saya akan tetap memperhatikannya. Nah, kemudian kata si Mona Lisa, tanyakan kepada saya dalam waktu sebulan apabila gejalanya masih ada. Misalnya kita klik di sini, jawaban pertama. Nah, bagus. Saya akan memeriksa kembali dengan Anda satu bulan kemudian apakah gejalanya masih ada. Itu kalau kita pilih. Jawaban pertama. Kalau jawaban kedua, call of friend ini tidak bisa. Karena sekarang ini aplikasi tidak boleh akses HP kita. Yang ketiga, konsultasi dengan dokter. Kalau kita klik, ini ada empat hal yang harus Anda sampaikan kepada dokter Anda tentang gejala Anda. Pertama, sudah berapa lama gejalanya. Kedua, di mana lokasi benjolannya. Sampai diajarkan di sini. Kalau kira-kira benjolan Anda itu masih kecil, susah mencari lokasinya. Sebaiknya sebelum datang ke dokter, sudah ditandain dulu pakai spidol. Jadi, ibu-ibu atau adik-adik, nanti kalau misalnya ada benjolan di payudara, mau berobat ke dokter, biar nanti dokternya enggak perisian macam-macam, enggak kebanyakan ini, nanti bisa langsung diarahkan pada X. Kemudian yang ketiga, apa saja gejalanya. Kita bisa dari 12 gejala itu, berapa saja gejala yang kita miliki. Kemudian, sampaikan juga pada dokter tentang risiko. Nanti kita ini belum bahas. Jadi, itu yang terkait dengan masalah 12 gejala. Jadi, semua ini ada. Cuma sayangnya, ini masih pakai bahasa Inggris. Tapi sebenarnya ini sudah saya terjemahkan. Tapi pihak Noyer Lemon-nya masih belum punya waktu dan belum punya dana untuk menerjemahkannya dalam bahasa Inggris. Karena ini mesti minta tolong lagi sama programmer, pembuat software. Yang ketiga, itu adalah ini. Melakukan pemeriksaan payudara dengan Mona Lisa. Ini kita bisa pilih. Jadi, Mona Lisa bilang, apakah Anda punya tempat untuk berbaring? Dan apakah Anda sudah melepaskan pakaian atas Anda di atas pinggang? Kalau hold on itu artinya tunggu. Lemon seredi ini artinya payudara sudah siap. Kalau kita tekan di payudara sudah siap. Ini tampilan daripada Mona Lisa. Langkah pertama adalah tekan play dan berbaring. Nah, nanti selama kita ini, selama kita menekan play, itu nanti akan ada suara seperti ini. Nah, memang sayangnya lagi-lagi ini pakai bahasa Inggris. Tapi sebenarnya kalau adik-adik atau ibu-ibu ngerti bahasa Inggrisnya ini sangat baik. Karena dia mengajarkan langkah-langkah pemeriksaan ini secara detail. Nah, ini juga saya sedang minta sama Noyorulemon ini agar bisa mengirimkan video ini ke dalam kepada saya. Sehingga nanti bisa saya carikan relawan untuk menerjemahkan video ini dalam bahasa Indonesia. Tapi mungkin ini akan sangat panjang nanti waktunya. Nah, kalau kita lihat di sini, di aplikasi ini kan terlihat ya. Pemeriksaan itu dilakukan waktu berbaring, lay down, bow, membungkuk ke depan. Nah, kemudian sambil di depan cermin, mirror. Nah, nanti bagaimana hasilnya? Nah, jadi setelah periksa itu nanti ditanya nih sama aplikasinya. Ada enggak perubahan? Kemudian kita jawabnya no change. Nah, kalau gitu mau enggak Anda memperkenalkan aplikasi ini kepada teman Anda, nanti silakan di-share. Atau misalnya kita, kayaknya saya ada gejala deh. Kita pilih, I think I found a symptom. Nah, langkah selanjutnya adalah baca tentang gejala-gejala yang ada. Nah, ini kita kembali lagi ke 12 tanda tadi. 12 tanda. Nah, ini aplikasinya. Cuma memang sayangnya aplikasi ini masih berbahasa Inggris. Tapi sebenarnya kalau ini sangat berguna ya. Jadi ini aplikasi ini banyak sekali diakses oleh orang-orang dari yang berbahasa Inggris. Nah, cuman memang ini sayangnya masih berbahasa Inggris. Nah, ini tentang aplikasi ya. Oke, kita cukupkan dulu untuk aplikasinya. Nah, sekarang kita kembali ke presentasi. Nah, jadi presentasi ini menggambarkan ya tentang ini hari pertama height, hari kedua height, hari ketiga height, hari keempat height. Nah, selesainya hari kelima. Nah, kita memeriksa payudara itu hari ke-6, hari ke-7, hari ke-8, hari ke-9, hari ke-10. Nah, ini sebut sebagai breast check time. Waktu periksa payudara. Ini waktu yang diharapkan yang paling baik bagi kita untuk periksa payudara. Karena pada waktu itu payudara tidak terlalu apa. Cuma lihat di sini tulisnya lumpiness plus hormon. Nah, jadi pada waktu itu payudara belum terlalu berbenjol-benjol. Karena memang sebenarnya, ibu-ibu dan adik-adik sekalian ya, wanita itu memang dipersiapkan untuk bisa menyusui anak. Itulah sebabnya setiap bulan ketika kita sudah mulai selesai height, itu dari aspek rahim mulai menebal. Kemudian dari aspek payudara mulai mengencang. Apa gunanya mengencang itu? Kalau untuk yang belum punya anak, berarti dia mempersiapkan payudaranya untuk mulai memproduksi air susu. Tentu, untuk yang masih remaja ya, berarti dia harus membesarkan dulu payudaranya. Makanya saya kalau lucu-lucu sama anak akper itu saya bilang begini. Sebenarnya kalau mau punya payudara yang montok itu enggak usah pakai silikon. Cukup hamil, maka otomatis nanti payudaranya bisa montok. Jadi itulah sebenarnya kesiapan wanita untuk bisa menyusui. Nanti kita akan pelajari itu banyak sekali manfaat. Nah ini tadi sudah aplikasi pakai si Mona Lisa ya. Jadi hebat ya Mona Lisa bilang, saya sudah memeriksa payudara saya selama 500 tahun. Nah ini contoh wanita yang mendapatkan manfaat dari mengetahui 12 gejala kanker payudara. Jadi memang ini luar biasa ya. Jadi dengan kita men-share tanda-tanda ini, mudah-mudahan banyak wanita yang bisa mendapatkan manfaatnya. Sehingga mereka tidak terlambat untuk berobat. Nah sekarang waktunya bermain. Ini saya stop dulu. Sebenarnya kalau ibu-ibu punya akses ke ini ya, ke apa? Nah, kok ke sini lagi salah. Ibu punya akses ke... Nah, kita main di sini saja. Tidak apa-apa ya. Nah, coba ada yang mau jadi volunteer enggak? Ini kira-kira bisa memasangkan apa tidak? Coba misalnya... Beatrix nih coba. Beatrix Renita. Ini kan anak SMA ya. Ini kira-kira yang kiri bagian atas nih. Ini bahasa Inggrisnya apa ini? Ini gambar ada... Ligi Lemon. Ini adalah benjolan yang keras. Apa bahasa Inggrisnya? Coba Beatrix. Apa nih pasangannya? Atau ada yang berani? Coba di open mic aja coba. Kalau ada yang berani. Ayo silahkan bagi adik-adik. Ada yang bisa tahu jawabannya. Silahkan. Ada yang mau raise hand. Oh, ada yang mau raise hand ini. Coba ini Juniati coba. Juniati coba. Apa jawabannya? Heart lamp. Betul. Heart lamp. Ya, heart lamp. Oke, betul. Nah, berikutnya ini. Ini yang ada luka. Ada luka di permukaan payudara. Lupa bahasa Inggrisnya? Silahkan. Ada yang raise hand lagi. Ini cuma Juniati aja yang raise hand ini. Yang selanjutnya ada? Nah, coba pindiran. Ijin menjawab ya, Pak. Silahkan. Skin source. Skin source. Skin source. Oke, berikutnya. Ini ada yang berasap ini. Ada yang raise hand lagi. Selain Juniati sama pindiran. Silahkan. Pak Aulia mau coba. Aulia Putri. Ada yang mau raise hand. Apa ini? Oh, enggak ada yang ini. Nah, ini dia kalau panas ini apa? Panas. Red or hot. Apa? Hot. Nah, betul. Hot. Red or hot. Nah, coba berikutnya ini. Ini ada daerah yang menebal. Ya. Apa menebal bahasa Inggrisnya? Daerah itu area. Betul. Second area. Ya. Kemudian ini ada bentuk atau ukuran baru. Baru itu new. Berarti apa? New. New shape or size. Oke. Terus ini ada cairan baru. New. New shape. Ya. Kemudian ini ada penumbuhan pembulu darah. Ya. Penumbuhan itu disebut sebagai growing. Growing. Kemudian ini ada benjol. Apa tadi? Benjol saya bilang BAM. Niple crust. Ini BAM ini. BAM. BAM itu benjol. Kemudian yang berikutnya apa ini? Pew the orange. Apa? Kulitnya seperti kulit. Kulit jeruk. Orange peel skin. Orange peel skin. Ya. Kemudian ini baru yang ada kerak di puting payudara. Apa tadi? Puting itu niple. Niple crust. Betul. Niple crust. Ya. Kemudian ini adalah puting payudara yang terbenam. Apa? Niple. 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 Ya. Atau limpo. Ya. Jadi itu ibu-ibu ya. Tanda apa nih? 12 tanda kanker payudara. Ini daripada pinter-pinter. Nah sekarang. Ini. Jadi dengan kita mengikuti kegiatan penyuluhan ini. Dan screening. Ini kalau memang sarannya terus dia ya. Itu bisa mengurangi kemungkinan meninggal akibat kanker payudara itu sebanyak 60%. Ya. Nah tetapi. Saya hanya bisa memberi penyuluhan kepada ibu-ibu atau adik-adik sekalian. Masalah nanti. Ya. Apakah adik-adik akan melakukan pemerisan payudara sendiri. Atau melakukan pemerisan lebih lanjut. Kalau ada benjolan. Itu tergantung daripada pribadi masing-masing. Jadi saya nggak bisa memaksa. Makanya kita sendiri yang harus tahu apa yang normal dan apa yang tidak normal pada payudara kita sendiri. Ini tadi sudah di video ditunjukkan ya. Jadi saya ulang lagi. Jadi video tadi menggambarkan bahwa kalau kita tidak biasa periksa payudara sendiri. Umumnya kalau ada benjolan. Benjolannya sudah sebesar ini yang paling tengah ini. Yang tiga jari. Jadi yang tiga jari ini adalah benjolan yang biasa ditemukan kalau kita tidak pernah periksa payudara sendiri. Jadi kita kaget, wah sudah besar. Nah gitu. Nah kalau yang ukurannya sebesar ujung jempol. Itu kalau orang yang biasa periksa payudara sendiri secara rutin. Nah kalau yang besar benjolannya itu sebesar ujung telunjuk. Itu kalau mereka yang periksa mamografi. Nanti kita lihat ini slide-nya tentang bagaimana pemerisan mamografi. Nah kalau yang sebesar ujung klingkin. Ini adalah mereka yang rutin melakukan pemerisaan mamografi. Jadi bisa dibandingkan antara gambar yang satu dan gambar yang lain. Nah bagaimana urutan pemerisaan deteksi dini ini. Jadi kalau kita memiliki gejala. Ingat ade-ade ya. Meskipun kita baru kuliah atau tamat SMA. Atau SMA. Itu pada usia-usia yang remaja pun. Itu bisa ada benjolan. Saya ingat dulu ini ya Pak. Waktu di poliklinik pedah itu ya. Datang ini anak mahasiswa. Itu waktu ditanya kenapa ada benjolan di payudaran. Cuma memang kasihannya. Waktu itu hampir semuanya yang ada di situ itu dokternya. Mahasiswanya laki-laki semua. Aduh kasihan bener itu. Ini mahasiswinya. Karena itu kan kalau namanya kita mahasiswa kedokteran. Waktu itu kan ikut periksa-periksa juga. Nah itulah makanya saya berharap ya. Di antara peserta yang hadir ini. Ini ada yang mau jadi edukator seperti saya. Walaupun memang kalau untuk menjadi edukator ini harus bisa bahasa Inggris. Karena waktu saya tanya kemarin sama Kurine itu. Bisa enggak saya terjemahkan bahan ujiannya atau trainingnya dalam bahasa Indonesia. Dia jawab. Aduh maaf. Memang training ini sengaja kami buat dalam bahasa Inggris. Agar yang menjadi edukator itu orang yang bisa bahasa Inggris. Sehingga mereka bisa ikut kegiatan bulanan. Webinar bulanan yang kami selenggarakan. Karena nanti kalau dia enggak ngerti bahasa Inggris. Nanti dia enggak bisa berkomunikasi waktu webinar. Kalau tidak mau ini mesti bisa. Mudah-mudahan nanti dari sekian banyak yang hadir ini. Ada yang berminat menjadi edukator. Jadi setelah kita melakukan periksa payudara sendiri. Kalau kita menemukan ada kelainan dari 12 kejala tadi. Kita langsung konsultasi sama dokter. Kalau di Indonesia ketika kita bertemu dengan petugas kesehatan. Itu akan dilakukan namanya kalau periksa payudara sendiri itu namanya adalah sadari. Nah kemudian kalau pemeriksaan payudara dilakukan oleh petugas kesehatan itu disebut sebagai sadanis. Yaitu periksa payudara oleh tenaga klinis. Atau klinisi. Nah kemudian bagi para wanita yang tidak memiliki gejala. Tetapi usianya lebih daripada 40 atau 50 tahun. Nah itu dia bisa langsung menjalani mamografi. Nah cuma memang sayangnya di Indonesia mamografi ini masih belum merupakan pemeriksaan rutin. Artinya di Indonesia mamografi ini adalah pemeriksaan yang dilakukan atas indikasi. Tapi di luar negeri. Jadi waktu saya dulu sekolah di Australia itu. Waktu saya jalan-jalan ke kota ya. Namanya Sipi. Terus waktu saya ke taman. Jadi di taman itu ada mobil. Jadi kalau kita pernah lihat mobil bangkalteng ya. Yang bisa, yang kayak truk gitu. Yang besar gitu. Nah mobil dengan bentuk seperti itu. Yang agak lebih besar dikit gitu. Nah di situ kita bisa melakukan mamografi. Jadi bayangkan ke luar negeri itu mereka punya namanya mobile mamografi. Jadi mamografinya bisa ditaruh di atas truk. Kemudian bisa dibawa kemana-mana. Nah itu dia ada jadwalnya. Di taman ini dia dari jam sekian sampai jam sekian melayani wanita-wanita yang masuk dalam kategori layak untuk mendapatkan mamografi. Dan di sana pemeriksaan itu dilakukan rutin setiap setahun sekali. Jadi nanti kalau kita punya gejala umumnya nanti dokter akan meminta pemeriksaan mamografi. Lalu bagaimana kalau tadi dicontohkan apa? Umurnya kurang dari 40 tahun. Nah itu bisa ada pemeriksaan alternatif pakai ultrasonografi. Atau pakai MRI. Nah untuk memastikan apakah benjolan itu adalah tumor jinak atau tumor ganas. Maka harus dibiopsi. Jadi nanti di payudaranya itu ibu-ibu ditusuk pakai jarum halus. Jadi nanti setelah ketahuan di mana titik daripada benjolannya itu nanti ditusuk pakai jarum halus. Kemudian nanti jaringan yang didapatkan dari biopsi tersebut diperiksa di bawah mikroskop oleh dokter spesialis patologi klinik. Nah nanti dikasih tahu apakah sel-selnya ini termasuk sel daripada tumor jinak atau termasuk kanker atau tumor ganas. Nah alhamdulillahnya sebagian besar daripada hasil biopsi itu adalah tumor jinak dan bukan kanker. Nah ini contoh pemeriksaan pakai mamografi. Nah ini adalah kalau mamografi daripada payudara yang berbeda-beda. Ini adalah gambaran payudara berdasarkan kepadatannya, density-nya. Nah jadi ada yang betul-betul lembut ini. Yang paling kiri ini, ini sebagian besar katanya terdiri dari lemak. Nah tapi kalau yang di sini kanan, ini sangat padat. Biasanya sudah banyak jaringan ikat. Nah ini kalau kita bisa pakai ultrasonografi. Nah jadi kalau kita melihat ibu-ibu kalau yang pernah menjalani USG waktu hamil, kita akan sering melihat seperti ini. Jadi ini adalah satu benjolan yang ada di payudara yang waktu diperiksa pakai USG, di dalamnya hitam. Nah hitam ini menggambarkan bahwa di dalamnya adalah cairan. Ini adalah kista. Kista berisi air. Ini normal, tidak berbahaya dan sering terjadi. Tapi kalau kita melihat sebuah benjolan yang di dalamnya, ini bentuknya tidak teratur. Nah ini kita curiga. Kalau ini adalah satu keganesan. Kemarin saya tanya sama calon radiologis kami, kali radiologi di rumah sakit itu. Kira-kira bisa enggak ini pakai USG biasa? Bisa. Mungkin nanti tinggal alat prop yang untuk ditempelkan di payudaranya saja yang disediakan. Nah ini kalau kita pakai MRI. Jadi MRI ini sangat detail. Ini ibu-ibu lihat di sini. Ada yang lihat ini. Ini adalah gambaran dua payudara. Nah payudara yang sebelah kanan ini ada benjolan yang sangat besar. Tumor. Tumor itu artinya benjolan. Nah kita lihat di sini. Karena dia merupakan satu kanker ganas. Kita lihat pembuluh darahnya membesar. Ini sebut sebagai growing vein. Jadi uratnya menonjol. Pembuluh darahnya menonjol. Karena biasanya tumor ganas ini ketika dia membesar, dia memerlukan makanan yang lebih banyak. Nah makanan yang lebih banyak ini biasanya dia perlu darah yang lebih banyak. Banyaknya aliran darah yang menuju ke payudara. Ini membuat payudara terasa hangat. Nah itu yang tadi disebut ya. Jadi ketika dia payudaranya hangat atau kemerahan. Ini bisa curiga dengan pangker payudara. Ini adalah risiko-risiko terhadap pangker payudara. Yang pertama risiko kalau kita lanjut usia. Ini tidak perlu dipikirkan. Karena setiap orang pasti akan tua. Yang kedua adalah kelebihan berat badan. Nah ini yang bisa diperbaiki. Karena kenapa? Karena kalau kita kelebihan lemak, maka kita memproduksi estrogen lebih banyak daripada orang biasa. Nah ini kita risikonya berarti lebih meningkat. Kemudian payudaranya padat. Ini katanya juga memiliki risiko yang lebih tinggi. Kemudian lebih banyak height. Nah height ini sebenarnya menyebabkan risiko itu meningkat. Karena dia meningkatkan paparan. Paparan terhadap estrogen. Itulah sebabnya. Kalau ibu-ibu itu banyak anak, maka risikonya untuk kanker payudara itu makin berkurang. Karena kenapa? Karena dia lebih sedikit height. Karena selama hamil, dia tidak height. Belum lagi nanti ditambah kalau dia menyusui dengan asli eksklusif. Jadi bisa sembilan bulan tambah enam bulan. Itu tidak height. Jadi luar biasa itu. Jadi paparannya terhadap estrogen itu makin berkurang. Itulah sebabnya beberapa literatur itu mengatakan bahwa wanita yang tidak pernah mempunyai anak itu memiliki risiko yang lebih besar untuk menderita kanker payudara. Kemudian kebiasaan lain yang juga meningkatkan risiko itu adalah mengkonsumsi alkohol dan merokok. Syukurnya di Indonesia kebiasaan seperti ini jarang dilakukan oleh wanita. Kemudian kondisi berikutnya adalah keadaan daripada payudara yang berbenjol-benjol. Biasanya berbenjol-benjol ini umumnya adalah normal. Tapi kalau berbenjol-benjol itu diakibatkan oleh tumor jinak. Biasanya tumor jinak ini bisa bermutasi menjadi tumor ganas. Yang berikutnya adalah kita mengkonsumsi obat-obatan yang mengandung estrogen. Salah satunya adalah pil KB. Tapi saya baca di buku terbaru dari Kontraseptik Teknologi. Jadi buku itu menyebutkan bahwa sekarang ini ada hasil penelitian yang bertentangan. Ada hasil penelitian yang mengatakan bahwa pil KB tidak meningkatkan risiko untuk kanker payudara. Tapi ada juga penelitian yang mengatakan bahwa pil KB itu meningkatkan risiko kanker payudara. Tapi kalau saya lihat dalam buku edisi sebelumnya, dia mengatakan bahwa walaupun ini meningkatkan risiko kanker payudara, tetapi manfaatnya jauh lebih besar daripada risiko yang dihadapi oleh wanita. Jadi jangan khawatir kalau ibu-ibu menggunakan pil KB. Yang penting unsur-unsur lain jangan ini ya. Artinya berat badannya harus dijaga, gaya hidupnya harus sehat. Kemudian anaknya sesuai keinginan. Bukan bilang banyak anaknya, cuman memang kalau anaknya banyak itu risikonya mungkin berkurang. Kemudian gaya hidup yang sedentary. Sedentary itu maksudnya ya gini-gini, kebanyakan duduk, kurang bergerak. Tapi umumnya kalau ibu-ibu ini sibuk. Mulai dari ngepela, nyapla, nyuci, dan sebagainya. Yang terakhir adalah faktor genetik. Jadi kalau kita memiliki ibu, saudara perempuan, memiliki tante yang mengalami kanker payudara, berarti kita memiliki risiko yang lebih tinggi daripada orang yang tidak memiliki saudara yang memiliki kanker payudara. Nah untungnya 80 persen mereka yang menderita kanker payudara itu tidak memiliki faktor genetik. Jadi jangan terlalu khawatir dengan faktor risiko kena genetik. Oke, sudah ibu-ibu. Nah sekarang saya share ininya. Tautan untuk feedback. Nah pengalaman dari kemarin-kemarin. Karena ini adalah bahasa Inggris ya ibu-ibu ya. Jadi untuk pengisiannya saya, saya tuntun. Biar nanti muara TW ini muncul di peta dunia. Nah sekarang silakan ini klik tautan yang ada di chat ya. Itu knowyourlemons.com garis miring student. Silakan ibu-ibu ini, ibu-ibu klik tautannya. Nah sekarang saya bimbing untuk pengisiannya. Ibu-ibu sudah sampai ke sini semua. Yang sudah silakan ini angkat tangan atau bilang done. Sudah-sudah di chat coba. Biar tahu ininya apa. Sudah do. Nah sebagian sudah. Ini yang sudah baru satu orang. Sudah semua ibu-ibu atau adik-adik. Bagaimana ibu-ibu, adik-adik sudah dapat untuk mengambil klik link-nya. Bikin ini dok, kalau di muara tele lagi dibuyurin jangan lebat dok. Oh sinyalnya susah ya, yaudah nanti yang bisa aja. Sampai lanjut dok. Oke ini saya tuntun ya untuk menjawabnya. Jawablah 10 pertanyaan singkat. Diklik atau press enter. Nah, what is your name? Siapa nama Anda? Nah di sini tolong diketikan namanya. Boleh nama singkat maupun nama lengkap. Atau saya contohkan ini, saya ketik ya. Jum til fajar. Nah itu nomor saya. Oke, kita klik oke. Nah kemudian menurut Anda, apakah kegiatan ini bermanfaat? Nah kalau bermanfaat bisa bintangnya dibanyakin. Tapi kalau tidak bermanfaat bintangnya cuma satu. Setelah itu klik oke. Kemudian ketiga, sesudah melihat, mengikuti kegiatan ini, apakah Anda merasa Anda memiliki gejala? Kalau memiliki gejala dari 12 tadi, ukainya saya ada nih, bilangnya yes. Tapi kalau tidak ada gejala, bilangnya no. Ini saya jawabnya no. Karena saya enggak ada. Nah kemudian, kira-kira seberapa besar kemungkinannya Anda di masa depan itu akan melakukan pemerisaan mamografi. Nah karena saya cowok, enggak ada payudaranya. Saya bilang jempolnya satu. Tapi kalau ibu-ibu berpikir kemungkinan nanti ke depan saya memperisa, berarti pilihannya lima. Nah, seberapa besar kemungkinannya Anda akan melakukan pemerisaan payudara sendiri? Nah kalau iya, jawabnya lima. Kalau tidak, satu. Atau kalau males, enggak iya dan tidak, mungkin tiga. Kemudian yang keenam, seberapa besar kemungkinannya Anda akan membagikan informasi tentang gejala-gejala kanker payudara ini kepada teman-teman Anda atau saudara-saudara Anda atau orang lain. Wah, kayaknya ini bermanfaat sekali nih, berarti lima. Enggak deh, buat saya saja, berarti satu. Nah, kemudian berapa umur Anda? Nah, kalau di bawah 40 tahun, klik under age 40. Nah, karena saya sudah 50, saya jawabnya age 40 or older. Umur 40 tahun atau lebih tua. Nah, kemudian di negara mana Anda tinggal? Ya, karena kita tinggal di Indonesia, jawabnya Indonesia. ya, ketik Indonesia. Kemudian di kota apa Anda tinggal? Nah, karena ini kalau dari Muara Tewe, ya ketik di Muara Tewe. Nah, coba nanti kalau kayak Bu Mishnandeni ya, itu diketiknya apa? daerah-daerah, lokasi yang memang dikenal oleh peta. Contohnya kalau ketik-ketik lahe ya. Nah, berarti ada nih. Nanti ini kalau dijawab misalnya lahe, itu nanti akan muncul di peta. Jadi setelah Ibu-Ibu Mishnandeni kita lihat peta. Kemudian kalau Muara Tewe muncul enggak di peta. Nah, ada. Berarti bisa. Jadi nanti pokoknya diisi dengan jawaban yang bisa dikenali oleh peta. Setelah oke. Bagaimana Anda mengetahui tentang kegiatan ini? Apakah diberitahu oleh teman, apa dari Facebook, apa dari Instagram, atau yang lain. Karena ini saya tahunya dari teman, saya tulis dari teman. Yang terakhir, apabila Anda bisa melakukan perubahan, apapun tentang kegiatan ini, kira-kira apa yang Anda inginkan? Nah, ini contoh dari yang pertemuan-pertemuan sebelumnya. Mereka bilang kalau bisa kelasnya lebih interaktif, kalau bisa videonya dalam bahasa Indonesia, dan lain-lain. Ini terserah aja. Walaupun sih harusnya, Ibu-Ibu dan adik-adik ya, ini harusnya ketiknya pakai bahasa Inggris. Tapi enggak apa-apa aja. Berelang. Paling nanti si Aisyahnya atau si Korinenya enggak ngerti. Nah, kalau sudah, kita oke. Nah, Anda ingat siapa nama yang mengajar Anda? Karena nama saya Jumatil Pajar, nanti tolong ditulis Jumatil Pajar. Nah, terima kasih. Apa email Anda? Kami akan mengirim kepada Anda sebuah kupon dan your breast toolkit. Nah, jadi kuponnya ini, Ibu-Ibu. Kupon untuk belanja di tokonya Know Your Lemon. Nah, cuma memang sayangnya saat ini Know Your Lemon ini masih belum mengirimkan paket ke Indonesia. Jadi paket dari Know Your Lemon ini baru dikirimkan ke Inggris, ke Amerika sendiri, ke Perancis, ke Italia, ke Austria, ke Switzerland, ke Swiss. Jadi ke Indonesia masih belum. Jadi memang nanti kalau dikirimkan kupon ya enggak kepakai juga. Tapi paling tidak, Ibu-Ibu bisa dapat email dari Know Your Lemon. Kemudian dapat Your Breast Toolkit. Nah, ini adalah kit perkakas payudara. Yang isinya adalah tentang bagaimana melakukan pemulisan payudara sendiri serta 12 gejala tadi. Oke. Nah, apakah Anda tertarik untuk mengadakan kegiatan seperti ini lagi? Jadi sebenarnya Ibu-Ibu ya, kalau di TW ini sudah ada orang seperti sayang. Nah, itu bisa ini, kita ini. Tapi kalau Ibu-Ibu enggak ada yang jadi puluntir di sana, enggak apa-apa. Tapi bisa saja mengadakan kegiatan tapi masih Zoom. Nah, kalau Zoom bisa saya bantu sebagai pemateri. Nah, ini idealnya sebenarnya adalah, jadi kita diharapkan mensosialisasikan kegiatan seperti ini di Yasinan, di lingkungan pengajian setempat. Atau nanti kalau kita sudah download aplikasinya, ini kita tunjukkan sama teman-teman kita, sama tetangga, sama saudara, sama ibu, sama adik perempuan, kakak perempuan, dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau kita tertarik untuk mengadakan kegiatan ini, nanti biasanya akan dihubungi oleh Aisyah. 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 Aisyah Straun namanya. Nah, kalau kita bilang ya, yes. Kalau tidak, no. Nanti Ibu-Ibu submit. Kalau saya enggak submit, Ibu, ya, karena ini cuma contoh. Nah, kalau sudah submit, sekarang kita lihat ininya. Buktinya Ibu-Ibu ini ngisi apa enggak. Ini bisa kelihatan di sini. Nah, jadi kami di Know Your Lemon ini punya peta. Jadi setiap kita mengisi feedback, itu nanti petanya akan muncul di sini. Nah, sekarang kita lihat peta Indonesia. Nah, ini peta Indonesia. Nah, ini Ibu-Ibu tokoh-tokohnya nih. Shopnya Know Your Lemon, ya. Wah hebat ini ada 11 orang yang ngisi ya. Nah ini Ibu-Ibu nih, jadi sebelah sini adalah, ini dari Muara Tewe. Wah hebat juga ini. Nah berarti Ibu-Ibu ini sudah ini ya Pak. Sudah apa, kan di sini student feedback ya. Nah ini sudah ada feedback dari Ibu-Ibu, berarti luar biasa nih. Jadi Ibu-Ibu bisa mengalahkan kelasnya Palangkaraya. Ya Palangkaraya ini cuma ada tiga orang ya. Kapuas ini ada 23, karena di Kapuas ini saya sudah mengajar tiga kali ya. Kemudian Pangkalembun 2, kemarin saya becara di Palangka ya. Nah Ibu-Ibu ini luar biasa nih, sama adik-adik ya. Ini sebelah seorang, terima kasih ya. Nah jadi ini sudah selesai kegiatannya. Sekarang kita baca ini, baca pertanyaannya. Silahkan Bu Dokter untuk memimpin untuk pertanyaan. Baik Dokter, terima kasih untuk materinya. Masya Allah luar biasa. Jadi banyak sekali pengetahuan dan tambahan ilmu buat kita ya. Terutama untuk Ibu-Ibu dan adik-adik sekalian. Baik silahkan, kalau ada yang mau bertanya, boleh raise hand ataupun ketik di kolom chat. Silahkan. Tidak perlu malu-malu. Silahkan. Buat yang penanya, nanti kita akan ada siapkan door price dari Panitia ya. Untuk dua orang yang beruntung. Jadi silahkan untuk penanya pertama. Siapa? Ayo. Yang akan mendapatkan door price. Ini ada Mbak di chat ini. Ini kayaknya ini freeze nih gambarnya. Saya baca aja ya. Apakah ukuran payudara berpengaruh pada risiko terkena kanker? Tidak. Jadi seperti saya katakan tadi, payudaranya kecil, payudaranya besar, itu tidak berpengaruh terhadap kanker payudara. Kemudian yang kedua, apa saja penyebab timbulnya kanker payudara? Jadi memang sampai sekarang, kita itu masih belum bisa mengetahui penyebab daripada kanker. Kita cuma mengetahui bahwa kanker itu terjadi karena adanya mutasi. Jadi terjadi perubahan daripada sel-sel dari sel-sel yang ada di payudara itu sehingga mereka berubah menjadi ganas. Cuma memang yang disarankan biasanya oleh, kalau kita lihat secara umum yang lain diantara risiko-risiko yang ada, itu memang paparan dengan zat kimia tertentu. Cuma memang yang ini karena masih belum terbukti. Jadi kan ini sempat ada mitos ya. Waktu itu saya juga kenal laki-laki ya. Pernah juga sempat termakan oleh mitos itu yang mengatakan misalnya roll-on. Roll-on itu kan zat kimia ya. Jadi sempat ada mitos yang mengatakan bahwa roll-on itu bisa mencetuskan kanker payudara. Rupanya waktu saya baca di literatur itu adalah mitos. Jadi roll-on itu tidak mencetuskan atau menjadi risiko terhadap kanker payudara. Jadi memang sampai sekarang ini kita masih belum mengetahui penyebabnya. Cuma kita melihat orang-orang yang memiliki risiko yang kita sudah sebutkan tadi itu bisa memiliki risiko yang lebih tinggi untuk mencetuskan kanker payudara. Kenapa di sini ditanyakan? Kenapa orang yang berat badannya berlebih berisiko terkena kanker payudara? Karena estrogen, kalau diproduksi lebih daripada kadar normalnya, itu bisa mencetuskan pembentukan daripada kanker payudara. Itulah sebabnya, kalau contoh sederhana misalnya gini ya. Salah satu nanti risiko juga kelebihan estrogen itu adalah pada wanita menopaus yang ingin menjalani hormon replacement terapi, yaitu terapi pengganti hormon. Kan kalau dia menopaus, itu kan ada hormon-hormon yang bisa melembutkan kulit, melembutkan pagina. Kalau dia menopaus itu kan dia menjadi kering. Nah agar dia tidak kering, dia lalu suntik hormon. Nah ini rupanya meningkatkan risiko kanker payudara. Jadi kelebihan berat badan itu karena orang yang kelebihan berat badan itu dia memiliki lemak yang berlebih. Nah kelebihan lemak itu bisa mengakibatkan produksi estrogen yang lebih banyak daripada biasanya. Nah jika pernah terkena kanker payudara, apakah peluang untuk terkena kanker jenis lainnya akan meningkat? Tidak. Nah cuma memang riwayat pernah memiliki kanker payudara membuat dia memiliki risiko yang lebih tinggi daripada perempuan yang tidak pernah terkena kanker payudara untuk menerita kanker payudara lagi. Nah itulah sebabnya ketika orang sudah didiagnosis dengan kanker payudara, dia harus betul-betul menjaga gaya hidup yang sehat. Apakah benar jika menggunakan bra saat tidur malam dapat menyebabkan kanker? Ya itu enggak ada hubungannya ya. Karena memang dicontohkan begini. Contohnya seperti kayak dimpel ya, kulit yang tertarik ke dalam. Itu bisa terjadi kalau wanita menggunakan payudara, menggunakan bra atau apa? Apa bra ini? Menggunakan bra yang ketat. Kan kalau kita menggunakan bra yang ketat itu bisa ada bekas dari branya itu yang membuat bagian daripada kulit payudara itu agak tertarik ke dalam. Tapi ketika branya dilepas, kemudian ukuran payudara kulitnya kembali seperti semula, berarti itu tidak jadi masalah. Jadi bra waktu tidur tidak apa-apa. Nah kemudian apa ciri-ciri benjolan awal kanker payudara. Ya memang kalau, makanya di sini apapun bentuk benjolannya, itu kita ini, kita periksakan ke petugas kesehatan. Karena kenapa? Karena kan kita tidak ini, tidak tahu apakah ini ganas atau tidak. Walaupun ada ciri-ciri untuk ganas. Tapi biasanya kalau misalnya benjolannya itu ditemukan pada tempat yang sama antara kiri dengan kanan, itu kemungkinan itu cuma kelenjar susu. Atau itu hal yang normal. Tapi kalau dia adanya menetap hanya pada satu payudara, kemudian tadi diistilahkan lebih daripada sebulan, tidak terpengaruh oleh haid, berarti kita harus curiga. Itu segera diperiksakan. Jika seorang wanita punya tumor jinak, haruskah dioperasi? Nah ini dokter bedah, karena kebetulan juga istri saya ini pernah punya ada penjolan tumor jinak. Nah sama dokter spesialis bedah disarankan untuk diangkat. Karena kenapa? Karena kan tadi saya bilang ya, salah satu resiko, peningkatan resiko bagi wanita yang payudaranya berbenjol-benjol itu adalah kalau dia pernah ada kanker, bukan kankernya, pernah ada tumor jinak. Karena kenapa? Tumor jinak ini bisa bermutasi menjadi tumor ganas. Jadi kalau kita punya tumor jinak, disarankan oleh dokter bedah itu untuk diangkat, untuk mengurangi resikonya. Nah apakah wajar apabila kita mau datang bulan mengalami gatal pada ketiak dan payudara sakit serta gatal? Tidak apa-apa. Jadi yang penting itu, itu kan adalah gejala-gejala yang seperti yang saya gambarkan tadi ya. Kalau kita mau hide itu ya, itu kan posisi payudara itu sedang dalam berbenjol-benjol. Itu artinya dia dalam posisi yang maksimal untuk produksi kelenjar susu. Nah tapi kalau gejala itu hilang setelah hide, berarti itu hal yang normal. Tetapi kalau perasaan tersebut, maka di aplikasi ini disebutkan ya, apabila Anda merasakan sakit pada payudara yang terus-menerus, itu harus segera diperisakan ke petugas kesehatan. Jadi yang penting itu diperhatikan apakah sakitnya ini berkelanjutan atau dia hanya mau hide, sakit, setelah hide, hilang. Berarti normal. Tidak jadi masalah. Kemudian, mengapa hide terlalu banyak dan sering bisa memicu terjadinya? Enggak. Jadi kalau bukan hide terlalu banyak ya. Kalau hide terlalu banyak itu kan biasanya misalnya dia orang biasanya 7 hari, dia 14 hari. Atau misalnya, yang maksudnya hide banyak ini sebenarnya ini ibu-ibu ya apa? Dari segi apa? Dari segi waktu. Kan tadi saya contohkan ya, misalnya kalau wanita yang tidak pernah punya anak. Berarti kan dia tidak pernah hamil dan tidak pernah menyusui. Berarti dia tidak pernah ada punya masa di mana dia berhenti untuk hide. Jadi dia hide terus. Emang itu kenapa itu menjadi risiko? Sejauh ini dikatakan bahwa karena produksi estrogennya yang terus menerus. Nah, kenapa demikian? Makanya kita katakan tadi ya, kita sejauh ini baru mengetahui unsur risiko bukan penyebab pasti. Jadi hide terlalu banyak itu cuma dalam aspek bahwa dia terus-menerus terpapar dengan estrogen. Yang tadi digambarkan bahwa ketika kita hamil, ketika kita menyusui, kita sempat punya waktu yang kita tidak hide. Jadi, aparan terhadap estrogennya berkurang. Oke, rasanya sudah semua ini Ibu Weni. Oke, dok. Maaf ya, dok. Tadi terputus, dok, sinyalnya, dok. Jadi, silakan. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Bagaimana, dok? Apakah masih ada waktu? Langsung ini saja. Apa ini? Door Price. Oh, boleh, dok. Kayaknya sudah pada anak Sabu hari ini pengen dapat Door Price-nya ya. Oke, Door Price. Jadi, untuk Door Price-nya tadi, kita sudah pilih untuk tiga orang ya, untuk penerima Door Price. Jadi, untuk Door Price pertama, itu yang pertama kali bergabung dengan romizong kita, yaitu Mbak Rina Karisma. Kemudian, untuk Door Price yang kedua, ini oleh Mbak Hela. Ini Gira. Ini Gira. Ini mood itunya, dia nyalain lagi mic-nya. mohon maaf dong jadi untuk yang door prize pertama saya ulangi itu tadi untuk yang masuk pertama kali bergabung dengan runzoom kita yaitu Mbak Rina Karisma kemudian untuk yang kedua ini adalah untuk yang penanya pertama Mbak Dela Dayanti kemudian untuk yang ketiga ini adalah yang menjawab quiz tadi ya oleh Fim Dira itu untuk yang penerima door prize kita jadi beli mana dok apakah untuk diskusinya dilanjut atau kita cukup biar saya bisa kasih rangka kita janjinya sampai jam 11 baik dok terima kasih banyak dokter untuk materinya dan waktunya jadi semoga apa yang hari ini dokter Jumatil Fajar sampaikan bisa kita pahami semuanya dengan baik bisa kita sampaikan kepada teman-teman kita ataupun keluarga terdekat kita jadi untuk yang saya simpulkan sedikit untuk materinya jadi mulai dari aplikasi Know Your Limons tadi itu adalah sebuah alat ya atau membantu kita untuk mendeteksi dini jadi seperti yang dokter sampaikan tadi bahwa semakin cepat kita bisa mendeteksi dini maka angka harapan hidup ataupun prognosis yang kita dapatkan bisa lebih baik kemudian kita juga bisa menerapkan untuk teman-teman ataupun adik-adik yang perempuan pemeriksaan sadari tadi juga sudah dijelaskan oleh dokter dengan sangat lengkap jadi ada proses-prosesnya ada posisi-posisinya bisa sambil berbaring jongkok ataupun bisa sambil berdiri di depan cermin kemudian ada juga banyak 12 standa tadi ya dok ya untuk gejala-gejalanya jadi misalnya nanti di rumah kita menemukan setelah kita melakukan pemeriksaan sadari kita temukan ada 12 standa atau gejala tadi maka kita segera bawa ke fasilitas selayanan kesehatan boleh ke dokter praktek atau ke puskesmas jadi semakin cepat kita bisa mendeteksi maka akan semakin baik kita talak sananya juga begitu dok sekian dari saya juga mengucapkan terima kasih untuk materinya dan sekarang saya kembalikan ke MC silahkan Mbak Yung baik terima kasih sekali atas materi yang sangat bermanfaat ini dokter dan terima kasih juga kepada dokter Weni yang telah memandu acara kegiatan ini tentunya kegiatan yang seperti ini ini sangat bermanfaat untuk kita ya karena dengan sangat mudah kita bisa melakukan sadari untuk mendeteksi adakah atau tidak kanker atau benjolan di payudara kita sebelum akhirnya ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi begitu jadi kita ada antisipasi di awal sebelum hal-hal yang lebih buruk terjadi oke selanjutnya saya ingatkan kembali kepada para peserta untuk mengisi adsen yang terakhirnya telah saya bagikan pada chat yang ada di situ yaitu http s.id slash webinar salimah barut ya silahkan itu untuk di klik saja dan kemudian diisi datanya selain itu disini saya informasikan kembali bahwa bagi yang memiliki pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut bisa dikonsultasikan langsung kepada Bapak Dokter Jumatil Fajar dengan nomor WA 0813 5274 8559 saya ulangi lagi nomor WA untuk konsultasi lebih lanjut 0813 5274 8559 selanjutnya sebelum saya akhiri kegiatan hari ini saya ucapkan selamat kepada penerima dollar prize saya ulangi yang pertama adalah Rina Karisma dari OSIS SNA Negeri 2 Muara Tewi kemudian yang kedua adalah Findira dia juga dari SMA Negeri 2 Muara Tewi kemudian yang ketiga adalah Hela Dayanti saya kurang tahu ini dari mana mohon nanti untuk konfirmasi kepada panitia baik sekiranya kegiatan hari ini akan kami akhiri karena kita sudah berada pada sesi akhir ya saya ucapkan terima kasih sekali sekali lagi kepada dokter Jum'atul Fajar dan kepada dokter Weni serta kepada para peserta yang telah begitu antusias untuk mengganti kegiatan pada hari ini semoga kegiatan ini sangat bermanfaat untuk kita begitu kita akhiri kegiatan kita pada siang hari ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama Alhamdulillah Hiragil Alami baik terima kasih semuanya terima kasih semuanya dipersilakan kepada para serta untuk meninggalkan ruangan terima kasih ini saya tutup Mbak Yuni ya terima kasih Pak ya terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh